Kemacetan sepanjang 10 km terjadi di km 72 hingga 82 ruas tol Cipularang pada Rabu Malam. Ini terjadi karena antrean kendaraan besar yang dialihkan ke gerbang tol Jatiluhur. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun berlakukan kontraflow untuk kendaraan kecil dari arah Bandung. Sementara itu, imbas perbaikan jembatan dan juga pengalihan arus menyebabkan kemacetan di jalur arteri Purwakarta. Ini terjadi karena pertemuan arus kendaraan dari jalur arteri dan juga gerbang tol Jatiluhur. Jembatan Cisomang di tol perbalenyi km 100 ini bergeser karena tanah bergerak, hujan dan beban yang berlebihan ini menjadikan penyebabnya. Dan pengalihan kendaraan besar ini direncanakan hingga 3 bulan ke depan.